Personel gabungan Unit Reskrim Polsek Kamal dan Satreskrim Polres Bangkalan menggulung seorang pria diduga penadah dan tiga pelaku pencurian sepeda motor, Selasa, tanggal 12 April 2022, menjelang waktu sahur. Sejumlah 17 unit motor dan satu dorkas disita dari sebuah rumah di Desa Pendabah, Kecamatan Kamal. Kapolsek Kamal, AKP Andi Batera mengungkapkan, penggerebekan rumah penadah itu berawal dari penangkapan terhadap seorang pelaku pencurian sepeda motor di Surabaya, Senin, tanggal 11 April 2022, malam. Barang bukti berupa belasan unit motor itu diduga merupakan hasil tindak kejahatan. Tidak ada puasa yang gak lebaran, Pak Gus. Nah, satu, dua, tiga. Empat. Apa yang ini, Pak? Ayo, kita baca-baca, Pak. Ini gelur. Kita kira-kira kalah dari beli sini. Ini. Ini, Bu. Ini, Bu. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, ini. Ini, ini. hai hai finalmente gue sepaknya dia berguna kan dia lupa rumah Ah Buka buka-buka Baik hai hai lupa hai hai gulian Hai Hai punya punya nya punya 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 hai kirim Hai hehehe kemudian sepeda ke wah wah wih, pesta ini nah, nah, nah ya, ya, gulian bing, bing bing, bing nah, bing buka kabah, buka kabah buka kabah, buka kabah buka kabah buka eh buk eh buk odi lah buknya kapi odi 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 ha yuk jangan lupa subscribe ya